Halo, kembali lagi bersama saya di channel Youtube Salam dan cahaya pada Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat ya Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini Klik dulu soksual yang ada di bawah Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Bahwa interaksi antar komponen ekosistem itu Ada beberapa bagiannya Dimana sebelum kita bahas bagian-bagiannya Kita akan bahas terlebih dahulu Ataupun saya mengingatkan terlebih dahulu Bahwa komponen biotik dan komponen abiotik itu Memiliki interaksi yang bisa terjadi Antar spesies yang sama maupun spesies yang berbeda Nah, interaksi antar spesies Itu berarti setiap makhluk hidup itu Tidak dapat hidup sendiri Melainkan harus berkelompok Menempati suatu ruang tertentu Dan saling berinteraksi Baik yang bersifat positif, negatif, netral, atau kombinasi Jadi sudah jelas ya Ciri-ciri makhluk hidup adalah Hidup berkelompok Oke, berikut adalah tipe Yang terjadi antara interaksi antar spesies Ada beberapa bagiannya Yang pertama ada netralisme Netralisme artinya hubungan interaksi dalam suatu makhluk hidup tersebut Berbeda, makhluk hidup yang berbeda jenis Yang tidak saling mempengaruhi Meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama Jadi tidak saling mempengaruhi ya Jadi disitu netral Tidak ada persaingan yang ketat Oke, contohnya Interaksi antara kucing dan ayam di kebun Kucing dan ayam tidak saling mempengaruhi Karena mempunyai jenis makanan yang berbeda Makanya disebut sebagai netralisme Yang kedua adalah kompetisi Kompetisi adalah persaingan Jadi kompetisi ini terjadi Di antar populasi Dimana setiap antar populasi itu memiliki kepentingan yang sama Sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan Kompetisi ini terjadi Antar individu dalam spesies yang sama Itu disebut dengan kompetisi intraspesifik Contohnya Sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya Nah, sedangkan Antar individu dari dua spesies yang berbeda Itu disebut dengan kompetisi intraspesifik Contohnya Tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang Jadi mereka itu bersaing Tetapi antar spesies yang berbeda Sedangkan kompetisi intraspesifik itu adalah spesies yang sejenis atau sama Selanjutnya komensalisme Komensalisme itu merupakan hubungan antara dua atau lebih spesies Yang salah satu untung Dan spesies yang lainnya tidak terpengaruh Tidak untung dan tidak rugi Itu ya komensalisme Jadi hanya satu yang untung Yang lainnya tidak untung dan tidak juga rugi Contohnya Anggrek Dengan pohon yang ditumpangnya Selanjutnya Ada amensalisme Amensalisme itu merupakan interaksi antara dua spesies Atau lebih Yang berakibat salah satu pihak dirugikan Sedangkan pihak lainnya Tidak terpengaruh dengan adanya asosiasi Tidak rugi dan juga tidak untung Contohnya di sekitar pohon walnut Jarang ditumbuhi tumbuhan lain Karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik atau racun Jadi pada mikroorganisme Jadi pada mikroorganisme Istilah alilopati dikenal sebagai anabiosa Dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu Parasitisme Parasitisme adalah hubungan Antara dua atau lebih spesies Yang berakibat salah satu pihak dirugikan Sedangkan pihak yang lain beruntung Satu rugi satu untung Contohnya Plasmodium dengan manusia Kemudian Tenia saginata dengan babi Dan menalu dengan pohon inangnya Nah kita perhatikan Ini adalah contoh-contoh dari Interaksi yang bersifat parasitisme Predasi Predasi ini merupakan interaksi makan-memakan antara organisme Ataupun misalnya juga kita sebut sebagai Hubungan antara pemangsa dan hewan yang dimangsa Contohnya interaksi antara kucing dengan tikus Ular dengan kata Harimau dengan kijang Itu dia contoh-contoh dari predasi Yaitu interaksi makan-memakan Selanjutnya protoko operasi Protoko operasi yaitu Interaksi antara dua spesies atau lebih Yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan Masing-masing pihak memperoleh keuntungan Tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan suatu keharusan Contohnya itu kita perhatikan ada pada kerbau ya Interaksi terjadi pada kerbau Mutualisme Mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua pihak Saling menguntungkan kedua pihak Mutualisme ada dua Yang pertama fakultatif Dan kedua obligatif Fakultatif merupakan spesies yang dapat hidup tanpa organisme partner mutualismenya Sedangkan obligatif Hubungan yang terjadi antara dua jenis organisme yang hanya dapat hidup dengan Bermutualisme Contohnya lichen Yang merupakan mutualisme antara jamur dan cyanobacteria Itu juga dengan burung jala dan kerbau Kacang tanah dan bakteri rhizobium Itu adalah contoh-contoh dari mutualisme obligatif Nah ini merupakan contoh-contoh dari mutualisme Yang sudah kita sebutkan tadi ya Burung jala dengan kerbau Zebra dan burung oxpecker Kupu-kupu dan bunga Buaya dan burung lover Jadi mereka itu saling menguntungkan Oke guys Sekian video yang saya buat Semoga bermanfaat ya Terus dukung saya Jika video ini bermanfaat Klik subscribe yang ada di bawah Kemudian aktifkan loncengnya Dan jangan lupa like dan share Tetap semangat Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Love Love Terima kasih Sub indo by broth3rmax